Intro Hari minggu kemarin bertempat di salah satu hotel di kawasan Jakarta Selatan Chris Dayanti bersama suami Raul Lemos menghadiahkan pesta ulang tahun kepada sang putri Ariana Amora Lemos yang genap berusia 4 tahun Dengan dekorasi yang dipenuhi beragam toko kartun lalalopsi serta hiasan balon di hampir setiap sisi ruangan Pesta berlangsung meriah dihadiri pula keluarga serta sahabat-sahabat artis Saking banyaknya tamu yang hadir Chris Dayanti pun sampai tak bisa duduk tenang lantaran sibuk kesana kemari menyapa para tamu yang hadir Maka liatlah kemeriahan pesta ulang tahun keempat Amora berikut ini Kami lagi Kami lagi Happy Ba Happy Ba Happy Ba Yang kejam 3,4 Ya Yeeey Sekarang kita nyanyi potong kuenya dipegang bareng-bareng ayo Ya 1,2,3 Ya 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 Amora happy 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 Ya Mensyukuri Happy pasti Jadi Amora itu lagi suka boneka lalalopsi Makanya dia juga bajunya mau dibikin lalalopsi Eee Yang penting kita sebagai orang tua gimana caranya bikin pesta yang ya sesuai dengan Eee Budget tentunya Dan kita juga mau Eee Membuat tamu yang datang tuh bahagia gitu Anaknya bahagia Temen-temen sekolahnya bahagia Selamat ulang tahun Amora yang keempat tahun semoga tambah pintar Semoga jadi anak yang soleh lah semuanya ya Happy birthday Happy birthday Dan di tengah permasalahan dengan sang putri Aurel Pesta ulang tahun Amora terasa bagai pelipur lahara bagi KD Namun kebahagiaan KD yang tersirat lewat senyum Terasa ada yang kurang dengan ketidakadiran Aurel serta Azriel Lewat akun di media sosial Anang Ashanti memang tengah berada di Jogja hingga tak bisa hadir Sedangkan Aurel terlihat lebih memilih menghabiskan waktu di pusat perbelanjaan bersama teman-temannya Dan Azriel yang tampak memilih tinggal di rumah menemani baby Arshi Lantas mungkinkah ketidakadiran Aurel sebagai pembalasan terhadap KD yang tak datang di pesta sweet 17 nya Halo Aku lagi sama kakak gila deh Aduh Ini so milen Kapan selesai Halo Hai 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 Aduh 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 Awanya mereka Jadi Aku tanya kakak kenapa Gak mau angkat telefonnya dulu Aku gak mau nanti malam berantem bun Aku gak mau jadi anak yang melawan Aku ngeliat itu dia dewasa banget Dia kakak aku gak mau ngelawan Aku gak mau Mengeluarkan kata-kata yang tidak pernah dia memelang nilai dia khi nilai menelah Itu kapan pertama kali seumur hidup dia Allah maha kuasa dan maha adil bahwa memang kita tuh harus menjemput kebahagiaan itu sendiri ya To pursue the happiness memang Memang setiap orang punya tantangan sendiri untuk mengejar kebahagiaan tinggal mau di level mana Saya rasakan dengan banyaknya ujian pasti dibalik emas, dibalik salah itu pasti ada emas Anak-anak tuh udah gede, mereka bisa menyaksikan, merasakan dan mereka bisa tahu kok Apa sih yang kebenarannya tuh seperti apa gitu, mereka udah pasti bisa ngerti Meski meriah, namun yang cukup mengejutkan dan menarik perhatian adalah Raul yang lebih banyak duduk sendiri tak banyak bicara kepada tamu yang hadir Bahkan hampir tak tertangkap mata kamera Raul berada di samping KD Sedangkan KD sendiri tampak sibuk sendiri menyelami tamu Mungkinkah Raul memang tengah galau dan dibuat pusing dengan konflik KD dan Aurel di media sosial belum lama ini? Bagaimana pula Raul yang untuk pertama kalinya angkat bicara terkait konflik sang istri dan Aurel itu? Kalau suami itu memang itu sudah kewajiban, kewajiban suami itu menjaga istri keluarganya ya Tentang menjaga keluarganya, istri, anak-anaknya itu Kalau saya sih mengatakan bahwa sampai, kalau bisa sampai semut kamu, itu nggak boleh sentuh gitu loh Itu prinsip-prinsip saya sebagai seorang suami Ya makanya saya itu kadangkan belajar untuk memposisikan diri sebaik mungkin Mendukung suami sepenuhnya, tapi juga mencintai keluarga Keluarga kan otomatis kan ada hal yang menyebabkan perpisahan Jadi memang ada banyak perasaan-perasaan yang harus banyak dijaga Syukur Alhamdulillah sudah berjalan dengan baik Dan mudah-mudahan lebih baik lagi ke depan Harapan seorang suami itu kan bagaimana seorang ibu memberikan waktu sepuluhnya kepada anak-anak Karena anak-anak, semua anak-anaknya yang disayangi Lantas benarkah akan ada pertemuan keluarga KD, Raul dan Anang Ashanti bersama Aurel Azriel? Benarkah KD akan meminta kedua buah hatinya tinggal bersama? Benarkah pula gara-gara konflik dengan Aurel kemarin, KD dan Raul sampai mencurahkan isi hatinya kepada guru spiritual? Apa isi curahan suami istri itu? Selamat pagi pemirsa bersama saya Intan Harja Akan hadir ke hadapan anda selama 30 menit ke depan Dan setelah pesta ulang tahun keempat Amora Maka pertemuan keluarga antara Raul Chris Dayanti dan Anang Ashanti Beserta Aurel dan Azriel akan segera diadakan Lantas benarkah KD akan menuntut agar Aurel dan Azriel bisa tinggal bersamanya? Lalu benarkah pula akibat konflik dengan Aurel kemarin, Raul Chris Dayanti sampai menemui guru spiritual mereka? Lantas seperti apa curhat KD kepada guru spiritualnya tersebut? Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya